Raja Wali Lembah Wajelit 5. Dapat keracunan seperti itu senyum itu melebar dan kerlingnya menyambar tajam. Semua itu karena salahmu, tuaku, salahku apa maksudmu, bimoi semalam itu, engkau merayu dan menjatuhkan hati sumoi? Itulah kesalahanmu yang mengakibatkan kini sumoi terpaksa harus menderita seperti itu, maksudmu guanci yang sungguh tidak mengerti dan menjadi bingung. Karena engkau membuat aku membenci sumoiku yang tadinya sudah kuanggap sebagai murid atau adik sendiri. Ia minum anggur yang ku campuri racunku yang amat kuat pangcu guanci yang meloncat dan mukanya berubah merah, kedua tangannya gemetar karena timbul perasaan marah yang hebat yang membuat dia hampir tak dapat menahan diri untuk tidak menyerang wanita cantik itu. Akan tetapi, liu bewe tersenyum dan bangkit berdiri, agaknya sudah siap dan berkata lembut, tenanglah, tuaku, pangcu, ingat, bimoi, bukan pangcu, baiklah, bimoi kata guanci yang gemas. Apa artinya semua ini? Kalau engkau yang meracuni siang moi, engkau harus cepat memberinya obat penawar kalau aku menolak demi Tuhan. Aku akan memaksamu memaksaku? Hik-hik, lucunya. Pertama, belum tentu engkau dapat mengalahkan aku, apalagi kalau aku mengerahkan semua anak buahku. Kedua, andai kata engkau mampu mengalahkan aku sekalipun, menyiksa atau membunuh sekalipun, aku tidak akan mau membiarkan kau pergi dan dalam waktu tiga hari, tetap saja semua yang akan mati dalam keadaan tersiksa. Nah, kau tetap hendak memaksaku guanci yang seorang cerdik dan dia tahu bahwa wanita itu bukan hanya menggertak saja. Lalu, apa kehendakmu, bimoi? Engkau meracuni semuimu sendiri karena ia cinta kepadaku dan hal ini membuatmu membencinya. Kenapa? Engkau tidak mau mengobatinya, kenapa cu guanci yang engkau seorang laki-laki, masihkah perlu bertanya lagi sebabnya? Aku tidak ingin ia menjadi istrimu. Itulah sebabnya tapi kenapa? Andai kata engkau tidak menyetujui perjodohan kami, dan engkau melarangnya pun, tidak perlu engkau meracuninya dan mengancam nyawanya. Tidak perlu engkau membunuhnya. Cutwako, apakah engkau menghendaki agar ia hidup kembali? Engkau ingin agar semuimu mendapatkan obat penawar dan nyawanya tidak terancam oleh racun itu tentu saja. Bimoi yang baik, tolonglah jangan sampai siang moi terancam bahaya maut. Kasihan ia. Bukankah engkau sayang kepadanya, bimoi? Tolonglah, berilah obat penawar agar ia sembuh, tentu saja aku sayang kepadanya. Akan tetapi, peristiwa semalam membuat aku tega membunuhnya, tuaku, akan tetapi kenapa? Apa salahnya kalau dia mencintaiku dan aku mencintainya? Apa salahnya dengan itu? Salahnya adalah karena dia membuat aku iri hati, membuat aku cemburu setengah mati. Goanci yang terbelalak saking kaget dan herannya. Cemburu? Eh, haha, apa, maksudmu? Bimoi maksudku, aku tidak ingin engkau menjadi suami sumoi, akan tetapi aku ingin engkau menjadi suamiku. Tu Goanci yang Goanci yang tertegun, sejenak tidak mampu bicara, bahkan tidak mampu berpikir karena hal itu sama sekali tidak pernah disangkanya. Selama belasan hari tinggal di situ dia hanya akrab dengan Li Xiang. Biarpun ketua ini pun bersikap ramah kepadanya, namun tak pernah dia melihat tanda-tanda bahwa wanita ini tertarik kepadanya. Dan sekarang, tiba-tiba saja wanita ini menghendaki agar dia menjadi suaminya, dan tega meracuni sumoi yang disayangnya untuk merebut dia dari tangan sumoinya. Tapi, tapi, aku sungguh tidak mengerti, Bimoi. Kenapa begini mendadak dan keinginan itu sungguh, rasanya tak masuk akal dan aneh. Apakah yang aneh, Tua Ko? Selama ini aku tidak menikah karena kuanggap tidak ada pria yang cocok untuk menjadi suamiku. Ketika aku bertemu denganmu, melihat sepak terjamu, segera aku yakin bahwa engkaulah satu-satunya pria yang cocok untuk menjadi suamiku. Karena itu, tentu saja aku benci dan marah melihat sumoi hendak merebutmu. Malam tadi, kami berdua masih sama-sama bebas, kami saling mencinta dan cukup. Sekarang tinggal terserah kepadamu. Kalau engka suka menikah denganku, sumoi tidak akan mati. Aku akan memberi obat pemunah racun dan ia akan sembuh kembali. Sebaliknya, kalau engkau menulak, dalam tiga hari sumoi pasti tewas dan tidak ada obat di dunia ini yang akan mampu menyembuhkannya. Ah saking bingungnya, Go Anci yang tidak mampu bicara, hanya berdiri mematung dan memandang wanita itu dengan emata terbelalak mulut ternganga. Perlahan-lahan mukanya berubah merah sekali saking marahnya. Yang tiang siang Li Li Ubi, engkau adalah seorang wanita berhati iblis. Akan ku hancurkan engkau dan perkumpulanmu dia membentak dan siap menyerang. Li Li Ubi tersenyum mengejek dan sekali ia mengeluarkan suara bersuit nyaring, dari segenap penjuru bermunculan anak buahnya yang jumlahnya tidak kurang dari lima puluh orang mengetung tempat itu. Engkau memilih sumoi mati tersika dan engkau sendiri mampus oleh pengeroyokan kami. Ingat, aku sendiri saja belum tentu engkau mampu mengalahkan katanya. Go Anci yang tidak takut mati, tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri. Akan tetapi mengingat keadaan kekasihnya, dia gelisah sekali. Kalau aku menuruti kehendakmu, engkau benar-benar akan menyembuhkan siang moi akhirnya dia bertanya. Maukah engkau bersumpah kau laki-laki gila? Janji ketua yang tiampang lebih kuat daripada sumpah. Pula, aku sayang kepada sumoi dan hanya karena engkau maka aku tega meracuninya, diam-diam Go Anci yang mengasah otaknya. Yang terpenting adalah menyelamatkan Li siang lebih dahulu, pikirnya. Berilah waktu kepada ku sampai besok, dan biarkan aku menjaga siang moi dan bicara dengannya dahulu. Sebelum aku memberi keputusanku besok, dia minta waktu sehari semalam agar dia dapat berusaha mengobati gadis itu dengan kekuatan sinkangnya. Juga kalau gadis itu siuman, dia ingin bicara dengan li siang tentang niat kelila Li Ubi yang hendak menariknya sebagai suaminya. Tentu saja Li Ubi dapat menduga apa yang sedang dipikirkan pemuda itu. Akan tetapi, dia pura-pura tidak tahu dan hanya tersenyum, lalu mengangguk, Baiklah, aku tidak tergesa-gesa. Akan tetapi ingat, kalau sampai besok malam engkau belum memberi jawaban berarti sudah terlambat untuk menolong sumui? Bahkan obatku sekalipun tidak akan ada gunanya lagi. Besok siang harus sudah ada keputusan darimu, baik, kata Go Anci yang dan Li Ubi memberi isarat kepada semua anak buahnya sehingga mereka mundur. Dengan langkah gontai Go Anci yang lalu menuju ke kamar li siang, memasuki kamar itu dan menyuruh pelayan yang berjaga di situ keluar. Lalu dia duduk di tepi pembaringan setelah menutupkan daun pintu kamar itu. Dengan hati-hati Go Anci yang lalu memeriksa lagi keadaan kekasihnya. Dia pernah mempelajari ilmu pengobatan, walaupun tidak banyak, dari gurunya ketika dia berada di kuil siau limpai. Setidaknya, oleh Lo Win Ho Sio dia diajar bagaimana caranya mengobati luka oleh senjata tajam, bahkan sedikit tentang pengobatan menggunakan tenaga Sin Kang seperti mengobati luka dalam dan menggunakan Sin Kang mengusir hawa beracun dari dalam tubuh korban. Dengan hati-hati dia lalu duduk bersilah di dekat tubuh kekasihnya, kemudian menghimpun tenaga melalui pernapasan, dan menempelkan kedua telapak tangannya pada punggung li siang setelah dia membalikan tubuh kekasihnya itu sehingga rebah miring. Dia lalu mengerahkan Sin Kang, disalurkan melalui kedua telapak tangan, menggetar memasuki tubuh li siang dari punggung. Tak lama kemudian, li siang mengeluh, membuka mata, kemudian berkata, hentikan, tuako, hentikan Goan Chiang terkejut dan melepaskan kedua tangannya. Gadis itu telentang lagi dan napasnya terengah, akan tetapi ia telah sulman. Dahi dan lehernya penuh keringat. Goan Chiang menggunakan ujung lengan bajunya menghapus keringat itu. Bagaimana rasanya, siang moli lemah, pusing, kenapa engkau menghentikan usahaku untuk mengusir racun dari tubuh mutu aku, kalau kau lakukan itu, aku, aku akan segera mati, tentu saja Goan Chiang terbelalak dan mukanya berubah pucat. Apa? Kenapa begitu li siang kini sudah sadar sepenuhnya dan ia menghela nafas panjang? Racun yang telah masuk ke tubuhku ini amat kuat, bukan saja meracuni darahku, akan tetapi juga merampas tenaga saktiku. Kalau diobati dengan pengorahan sinkeng, maka tenagamu yang menyusup ke dalam tubuhku tidak dapat ku bantu dengan tenagaku sendiri dan akibatnya bahkan akan mempercepat jalannya racun. Tanpa diobati, aku akan bertahan tiga hari. Hanya suci yang memiliki obat pemunahnya, betapa kejamnya liubi kata Goan Chiang dengan gemas. Jangan berkata demikian, tuaku. Suci menyayangku, omong kosong. Menyayangmu dan meracunimu, hendak membunuhmu hai itu ia lakukan karena ia mencintamu, tuaku. Apa? Kau sudah tahu. Gila benar. Ia mengatakan bahwa ia baru akan memberimu obat penawar racun kalau aku mau menikah dengannya. Aku tidak sudi ah, cu tuaku, ku minta, ku harap, jangan engkau menolak permintaannya. Menikahlah engkau dengannya, tuaku, kata gadis itu dengan suara tersendat bercampur tangis. Goan Chiang tertegun, terkejut, heran dan penasaran sekali. Kekasihnya ini bahkan minta kepadanya agar dia mau menikah dengan liubi. Kekecewaan menyusup ke dalam hatinya. Tak disangkanya bahwa kekasihnya yang amat dia cinta dan kagumi ini ternyata pada saat terakhir adalah seorang penakut. Takut mati. Akan tetapi dia menghibur dirinya. Siapa yang tidak akan takut kalau sudah dicengkeram racun seperti yang dialami Li Xiang dan tahu bahwa kalau dia menolak menikah dengan ketua yang tiangpang, dalam waktu tiga hari nyawanya akan melayang. Tidak, Xiang Moi. Dan jangan engkau takut. Aku akan mencarikan obat untukmu, kalau perlu aku akan menangkap liubi, menyiksa dan memaksanya agar ia suka mengobatimu sampai sembuh. Kalau perlu akanku hancurkan seluruh yang tiangpang ini tuaku, engkau salah sangka. Aku tidak takut mati, tuaku, sama sekali bukan karena aku takut mati. Maka aku memohon engkau suka menikah dengan suci, lalu kenapa engkau minta aku melakukan hal yang gila itu tuaku, aku kasihan dengan suci. Aku sayang padanya, aku berhutang budi padanya, aku berhutang budi padanya, aku ingin melihat ia berbahagia. Kalau engkau suka memenuhi permintaannya, menjadi suaminya dan ia berbahagia, aku pun akan merasa berbahagia pula. Mengertikah engkau, tuaku? Bukan karena aku takut mati, melainkan aku ingin membahagiakan suci. Andai kata aku tahu bahwa suci mencintamu, sudah pasti aku mengeraskan hati menolak cintamu, mengubur perasaan cintaku padamu sebagai rahasia yang akanku bawa mati, kembali Go Anci yang terkejut bukan main. Kekasihnya ini adalah seorang gadis luar biasa, penuh kejutan. Jadi, engkau sama sekali tidak menyesal telah diracuni sucimu sendiri mulut itu tersenyum dan ia menjeleng kepala. Mengapa mesti menyesal? Suci melakukan ini untuk memaksamu menerima permintaannya. Aku mengenal suci. Ia harus mendapatkan apa saja yang dikehendakinya. Aku hanya menyesal, mengapa aku tidak tahu sebelumnya bahwa suci mencintaimu, tapi lalu bagaimana dengan kau dengan cintamu? Cinta kita. Tuaku, aku rela mengorbankan apa saja demi kebahagiaan suci. Relah kehilangan engkau, kehilangan cintaku, bahkan aku rela mati demi untuk suci. Maka, sekali lagi aku mohon padamu, tuaku, terimalah suci sebagai istrimu. Kalau engkau menolak, aku akan mati penasaran, tuaku, Go Anci yang terkejut bukan main. Gadis ini rela patah hati, bahkan rela mati demi kebahagiaan iblis bertina itu. Melihat pemuda itu duduk tertegun dan mematung dengan wajah pucat, akan tetapi matanya berkilat penuh penasaran dan kemarahan. Lis yang menangis terisak-isak. Go Anci yang diam saja, akan tetapi tangis itu semakin mengguguk seperti menusuk-nusuk jantungnya. Sudahlah, Siang Moi, jangan menangis. Permintaanmu itu sungguh tidak masuk akal, bagaimana mungkin aku dapat menerimanya. Aku cinta padamu, dan aku sama sekali tidak mencintainya, bahkan muak dan benci rasa hatiku terhadapnya karena perbuatannya terhadap dirimu. Mendengar ucapan itu, Lis yang memaksa diri untuk menghentikan tangisnya. Setelah berhasil, ia lalu berkata, suaranya gemetar, Dengar, tuaku. Kalau engkau menikah dengan suci, engkau akan membahagiakannya, berarti engkau juga membuat aku berbahagia. Sedangkan kau sendiri aku yakin bahwa engkau akan dapat mencintai suci. Ia seorang wanita yang hebat segala galanya melebih siapa saja, melebih aku. Ia amat lembut dan penuh kasih sayang kepada orang yang dicintanya. Ia hanya kejam dan keras kalau kehendaknya dihalangi. Kita bertiga akan merasa bahagia, tuaku. Akan tetapi kalau engkau menolak, aku akan benci sekali kepadamu. Aku bahkan minta kepada suci agar untuk sementara aku diberi penawar dan aku akan membantunya memusuhimu. Aku bersumpah untuk melakukan itu, tuaku Goanti yang tercengang, wajahnya berubah, pucat kini. Agaknya tidak ada jalan lain. Tentu saja dia tidak menghendaki Lis yang mati keracunan, apalagi kalau gadis itu sampai membencinya, dan kalau mati sampai ya ruahnya menjadi setan penasaran. Kalau dia menerima permintaan Liubi, berarti dia berkorban demi kekasihnya ini. Sampai lama dia tak bergerak seperti patung sampai tangan gadis itu menyentuh lengannya. Dan Lis yang sudah bangkit duduk. Bagaimana, tuaku? Sudikah engkau memenuhi permohonanku Goanti yang menoleh. Mereka duduk dengan muka saling tatap, lalu Goanti yang mengangguk lesu. Baiklah, akan tetapi ingat, aku melakukan ini hanya demi engkau, siang moi, hanya demi keselamatanmu, dan aku melakukan ini hanya demi kebahagiaan suci, tuaku. Kita berdua berkorban, engkau untuk aku dan aku untuk suci. Alangkah edahnya hidup ini kalau kita dapat berkorban demi orang lain, gadis itu terisak, akan tetapi bukan karena duka, melainkan karena bahagia. Siang moi Goanti yang tak dapat menahan keharuan hatinya dan dia pun merangkul gadis itu dan mendekap kepalanya di dadanya. Siang moi, apapun yang terjadi, aku akan tetap mencintaimu, selamanya, dari dada pemuda itu, Lis yang berbisik, aku pun demikian, tuaku. Biar aku tidak menjadi istrimu, aku akan tetap mencintaimu selama hidupku. Biar cinta kita tidak berakhir dengan pernikahan, namun kita masing-masing menyadari bahwa kita saling mencinta, sampai akhir hayat, dengan lembut Lis yang lalu melepaskan diri dari pelukan Goanti yang merebahkan kembali tubuhnya yang lemah. Tuaku, keluarlah dan katakan kesanggupanmu kepada Suci, agar ia cepat tahu dan berbahagia. Percayalah, kalau ia merupakan orang yang paling berbahagia, aku adalah orang paling berbahagia. Kedua setelah dia, Goanti yang menunduk dan menghentikan ucapan gadis itu dengan mencium mulutnya, dan pada saat itu, dua titik air matanya jatuh menimpa pipi Lis yang. Kemudian, dia cepat turun dan meninggalkan kamar itu, diikuti pandang matulis yang dan gadis ini pun tersenyum bahagia. Tebing bukit yang menjadi markas yang tiampang itu ramai dan meriah sekali. Semua bangunan tempat tinggal para anggotanya dirias, terutama sekali bangunan besar megah yang menjadi tempat tinggal ketua mereka. Seng ketua yang cantik itu merayakan pernikahannya dengan Cugoan Chiang. Suasananya amat meriah dan semua orang nampak bergembira ria. Pesta pernikahan itu diadakan secara mewah, dibangun panggung besar yang khusus untuk pesta dan semua anggota yang tiampang mengenakan pakaian baru. Tamu-tamu berdatangan pada sore hari itu, dan di antara para tamu yang sebagian besar adalah orang-orang Kang O, terdapat pula banyak orang-orang berpakaian sebagai pembesar dan bangsawan. Akan tetapi di antara para pembesar itu, yang nampak menyolok dan disambut dengan penuh kehormatan adalah seorang pria raksasa. Tidak mengherankan kalau dia dihormati karena orang ini adalah Panglima Habuli. Usia Panglima yang masih bujangan ini sudah 40 tahun dan dia memang memiliki kekuasaan dan pengaruh yang amat besar, karena dialah Panglima pasukan di Wuhan. Bahkan kepala desa Wuhan sendiri tunduk dan segan kepadanya bukan hanya karena Panglima Habuli memegang kekuasaan atas pasukan keamanan di daerah Wuhan, akan tetapi terutama sekali karena Panglima Raksasa Hitam ini adalah keponakan dari Menteri Bayan, tangan kanan Kaisar yang amat terkenal di Kota Raja. Dengan demikian, dapat dibilang bahwa Habuli merupakan orang yang paling berkuasa di Wuhan. Orangnya memang mengesankan sekali. Tubuhnya yang tinggi besar itu nampak kokoh kuat seperti denteng. Kulitnya yang agak hitam itu mengkilap seperti berminyak, namun wajah itu tidak kelihatan buruk, bahkan menarik karena nampak jantan. Segala yang ada pada dirinya menimbulkan kesan tebal dan bulat namun tidak gemuk, melainkan kokoh. Matanya lebar dan hidungnya besar. Mulut yang bibirnya tebal itu selalu dihias senyum, akan tetapi tarikan hidungnya membayangkan keangkuhannya dan rasa diri penting. Di antara para penyambut tamu, yaitu para murid kepala atau anggota tingkat atas dari jangki yang pang, nampak pula kesibukan Li Xiang. Gadis ini sudah sehat kembali, berkat obat penawar dari sucinya, semua racun telah keluar dari tubuhnya. Namun, akibat racun itu, dia masih kehilangan tenaga sintangnya sehingga untuk sementara waktu, menurut keterangan Li Udi untuk waktu kurang lebih tiga bulan, Li Xiang hanya merupakan seorang wanita yang tidak memiliki kelihayan luar biasa. Ia memang tidak kehilangan jurus-jurus silatnya, akan tetapi kalau di dasar ilmu silat itu tidak terkandung tenaga yang kuat, apa artinya? Tenaganya seperti tenaga wanita biasa yang sama sekali tidak tahu ilmu silat saja. Li Xiang nampak cantik manis dan wajahnya berseri gembira. Bukan gembira palsu, melainkan ia benar-benar gembira dan merasa berbahagia melihat sucinya merayakan pesta pernikahannya dengan cugoan ciang. Bahkan ia sendiri yang membantu sucinya berhias, dengan penuh kebanggaan dan kegembiraan melihat betapa cantiknya sucinya dalam pakaian pengantin. Sungguh luar biasa sekali perasaan kasih sayang dan kesetiaan dalam hati Li Xiang terhadap sucinya. Sedikit pun tidak terkandung perasaan iri atau cemburu, walaupun sampai saat itu, ia tetap mencinta go anci yang sepenuh hati. Ketika Li Xiang menyambut para tamu dengan sikap yang ramah dan suasana amat meriah karena musik telah dimainkan sejak tadi oleh para pemusik paling kenamaan dari Wuhan. Ruangan panggung yang luas itu mulai dipenuhi para tamu dan ketika Habuli dan empat orang pengawalnya muncul, Li Xiang sendiri tergopoh menyambut, mewakili sucinya yang masih belum muncul karena sedang dirias di kamar pengantin. Ketika Li Xiang memberi hormat menyambutnya, Habuli tersenyum lebar dan memandang kepada Li Xiang seolah seekor ikan besar yang hendak menelan ikan kecil. Selamat datang, Ciyang Kun, Panglima, silakan duduk di kursi kehormatan, kata Li Xiang sambil mempersilahkan tamunya untuk duduk di deretan kursi kehormatan, yaitu dekat tempat duduk mempalai. Habuli memberi isarat kepada empat orang pengawalnya untuk duduk di tempat tamu biasa, sedangkan dia sendiri dengan langkah yang gagah, menggiringkan Li Xiang yang membawanya ke deretan kursi kehormatan, sedangkan para tamu yang sudah hadir, memandang dengan hormat, bahkan mereka yang dilewati Panglima itu bangkit memberi hormat. Ah, Kim Siu Chia, engka sungguh nampak cantik jelita sekali sore ini demikian kata Panglima itu setelah dia dipersilahkan duduk. Li Xiang yang mendengar pujian itu, memberi hormat dan tersipu. Terima kasih atas pujian Chiang Kun, sungguh, aku tidak hanya memuji kosong. Engkau tidak kalah cantik dibandingkan sucimu. Li Xiang merasa tidak enak, ia tahu bahwa antara sucinya dan Panglima ini terjalin hubungan yang akrab sekali, bahkan pernah ia mengira bahwa sucinya akan menikah dengan Panglima yang biarpun usianya sudah 40 tahun akan tetapi masih bujang ini. Tidak ada wanita yang secantik suci, demikian katanya lirih. Panglima itu mengangguk, aku tahu, apalagi kalau sekarang ia mengenakan pakaian pengantin. Mana pengantinnya, kenapa belum keluar nanti, sebentar lagi, Chiang Kun. Belum selesai berias, hati Li Xiang semakin tidak enak. Baru kemarin Panglima ini datang bertamu dan melakukan pembicaraan berdua saja dengan sucinya. Ia dapat menduga bahwa tentu sucinya menjelaskan tentang cintanya kepada Tugu Anci yang maka menikah dengan pemuda itu, dan mungkin sucinya minta maaf kepada Seng Panglima. Dan melihat sikap Panglima Habuli, hatinya juga lega karena agaknya Seng Panglima sudah dapat menerima kenyataan itu dan tidak akan membuat ribut. Kebetulan para tamu berdatangan lagi sehingga Li Xiang mendapat kesempatan untuk minta maaf dan meninggalkan Panglima itu yang kini bercakap-cakap dengan para tamu lain yang mendapatkan kehormatan, seperti para pejabat tinggi dan para undangan, yaitu tokoh-tokoh dunia Kang Ou. Hanya karena nama besar Yang Tiang Sian Li sajalah maka tak seorang pun mencurigai pengantin pria. Andai kata ada yang mengenalinya dan menghubungkannya dengan perusuh yang membunuh Bong Chiang Kun di Wuhan, tentu hal itu akan dilupakan atau dianggap tidak ada. Bagaimanapun juga, orang itu telah melangsungkan pernikahan dengan ketua Jang Kiang Pang, menjadi suami dari ketua yang disedani itu. Akan tetapi agaknya tidak ada yang mengenal pengantin pria, dan sama sekali tidak pernah dapat menduga bahwa pelarian itulah yang kini menjadi orang paling beruntung dapat mempersunting ketua yang cantik jelita, gagah perkasa dan kaya raya itu. Ketika sepasang pengantin keluar ke ruangan pesta, semua orang bangkit berdiri dan memberi selamat. Semua orang juga kagum melihat pengantin puteri yang demikian cantiknya, seperti bida dari baru turun dari kayangan. Dan juga mereka semua memuji pengantin pria yang gagah dan tampan, yang cocok sekali untuk menjadi suami ketua yang tiampang. Musik dibunyikan semakin meriah dan pesta pun dimulai. Masakan-masakan yang mewah, mahal dan lezat dihidangkan, juga anggur dan arah yang terbaik. Panglima Habuli mendapat kehormatan pertama, yaitu duduk semeja dalam perjamuan itu dengan sepasang mempelai, ditemani pula oleh Lisyang yang terpaksa ikut duduk karena diminta oleh pengantin puteri. Meja istimewi itu hanya dihadapi sepasang mempelai, Lisyang, dan Panglima Habuli. Mempelai wanita nampak cantik dan berbahagia, demikian pula dengan Panglima Habuli yang selalu tersenyum dan tertawa-tawa, menggoda sepasang mempelai dan mengucapkan selamat berulang kali dengan secawan arak. Ketika diperkenalkan, dia bersikap ramah kepada Chu Goan Chiang, dan Goan Chiang juga terpaksa harus bersikap manis dan hormat kepadanya. Bahkan wajah Lisyang juga nampak bergembira dan murah senyum. Agaknya gadis ini tidak berbohong ketika mengatakan bahwa ia menjadi orang kedua yang paling berbahagia setelah sucinya. Hanya Goan Chiang seorang di antara mereka berempat yang terpaksa menggunakan kekuatan batinnya untuk menahan derita yang dirasakannya sebagai siksaan di saat itu. Andai kata Lisyang tidak duduk semeja dengan mereka, agaknya tidak akan sedemikian hebat siksaan batin yang dideritanya saat itu. Gadis yang merupakan satu-satunya wanita yang pernah dan masih dicintanya, duduk semeja. Dengan dia yang bersanding sebagai pengantin pria dengan wanita lain yang tidak dicintainya. Beberapa kali dia mencuri pandang ke arah wajah Lisyang, untuk menangkap sedikit saja rahasia hati gadis itu. Namun, tidak ada sedikitpun kepura-puraan dalam kegembiraan gadis itu. Demikian wajar, dan dia pun percaya bahwa kekasihnya itu sungguh-sungguh telah rela, demi kasihnya kepada sucinya. Diam-diam Go Anci yang terpaksa memasang muka gembira itu, dan mengeluh dalam hatinya. Dia seoranglah yang sungguh menderita, Lisyang juga berkorban, untuk menderita, Lisyang juga berkorban, untuk kebahagiaan sucinya, akan tetapi kekasihnya itu benar-benar ikut berbahagia. Hanya dia seorang yang berkorban demi keselamatan Lisyang, berkorban dengan hati yang wancur. Hahaha, kalian sungguh merupakan pasangan yang amat serasi, yang cocok, seperti pengantin dari kahyangan saja. Belum pernah selama hidupku aku melihat sepasang mempelai yang begini hebat. Yang wanita cantik jelita seperti dewi, yang pria tampan gagah seperti dewa. Aku harus memberi selamat lagi, kata Habuli sambil tertawa dan mukanya yang hitam itu semakin mengkilap, matanya yang lebar bercahaya. Selamat kepada kalian katanya sambil mengangkat cawan pula menyambut, dan terpaksa Lisyang juga ikut minum pula anggur dari cawannya. Sebetulnya, ia sudah merasa pusing karena selain ia tidak begitu suka minum banyak anggur keras, juga keadaan dirinya yang masih lemah membuat ia tidak kuasa menolak pengaruh anggur. Hahaha, aku merasa gembira sekali. Malam ini adalah malam yang amat berbahagia karena ketua yang tiangpang akhirnya menemukan jodohnya. Setelah kakak seperguruannya menikah, tinggal adik seperguruannya. Bagaimana, Kim Seo Chia, kapan tiba giliranmu? Hahaha, Aik, Chiang Kunu Lisyang tersipu dan menundukan mukanya yang menjadi kemarahan. Su Chinya tertawa manis dan menyentuh lengan Sumoy-nya. Sumoy adalah seorang gadis istimewa, harus mendapatkan suami yang istimewa pula. Bukankah engkau juga berpendapat demikian, Koko Goan Chiang terkejut? Lisyang tak pernah memandang kepadanya, melirik pun tidak. Dan kini Li Ubi bertanya tentang jodoh Lisyang. Akan tetapi dia menguatkan hatinya dan mengangguk. Pendapatmu benar, hahaha, bagus sekali. Kita semua telah sepakat. Untuk itu, mari kita doakan agar Nona Kim segera menemukan jodohnya. Mari kita minum tiga cawan arak untuk itu. Lisyang hendak memrotes karena ia telah merasa pening, akan tetapi melihat betapa sepasang mempelai juga minum dengan sikap senang. Ia pun tidak berani mengecewakan hati sucinya. Ia pun memaksa diri minum tiga cawan anggur yang dituangkan ke dalam cawannya oleh tangan Panglima sendiri, mendahului para pelayan yang berada di sekeliling meja. Setelah minum tiga cawan anggur, Lisyang tidak dapat menahan lagi dan ia pun berkata dengan suara keluhan lirih, Aih, maafkan, kepala ku pusing, suci, dan ia pun meletakkan kepalanya ke atas kedua tangan di meja. Goan Chiang memandang dengan Iba. Aih, Sumoy, engkau memang tidak kuat minum, ia lalu memberi isarat kepada seorang pelayan yang menjadi kepercayaannya. Antar Nona Kim ke kamarnya, ia perlu mengasuh dan tidur, pelayan itu memberi hormat lalu membantu Lisyang yang sudah dalam keadaan setengah sadar, terhuyung dan dipapah oleh para pelayan meninggalkan ruangan pesta. Biarpun hatinya merasa kasihan sekali, akan tetapi Goan Chiang tidak memperlihatkan sikap ini, bahkan kini dia nampak lega dan gembira. Lebih baik begitu, pikirnya. Biar Lisyang mabok dan tidak ingat apa-apa lagi, terbuai dalam tidur pulas. Maka, dia pun melayani Panglima yang amat kuat minum arak itu dengan gembira. Akhirnya, Li Ubiang kalah lebih dahulu. Aih, aku sudah terlalu banyak minum, kepalaku sudah mulai terasa pusing. Lebih baik kita istirahat, aku tidak dapat minum lagi, ia mengeluh. Panglima Habuli tertawa bergelak. Hahaha, pengantin wanita sudah ingin mengajak pengantin pria ke kamar. Saudara cu, sebaiknya engkau cepat membimbing istrimu ke kamar kalian. Hahaha, li Ubi tersipu. Ih, haha, Panglima. Agaknya engkau pun sudah mulai mabok. Hati-hati, kalau sampai terlalu mabok engkau tidak bisa pulang. Hem, apa susahnya kalau mabok di sini? Apakah aku tidak boleh tidur di sini dan melepaskan maboku di sini sampai besok pagi? Tentu saja boleh. Panglima, engkau adalah tamu kehormatan kami. Pelayanku akan menunjukkan kamar tamu terbaik untukmu. Li Ubi bangkit dan agak terhuyung. Karena di situ banyak tamu, demi kepantasan Goan Chi yang cepat menggandeng lengan istrinya sehingga mereka berdiri bergandengan. Para tamu yang terhormat kata Panglima Habuli sambil tersenyum dan mukanya yang kehitaman itu kemerahan, tanda bahwa dia sudah dipengarungi minuman keras. Kami memberi tahukan bahwa sepasang mempelai sudah cukup makan minum dan kini hendak meninggalkan ruangan, memasuki kamar pengantin mereka. Mohon doa restu dari saudara sekalian diria tertawa-tawa dan para tamu menyambut dengan tawa gembira pula. Silakan saudara sekalian makan minum sampai selesai dengan tersipu Goan Chi yang dan Li Ubi bergandeng tangan meninggalkan ruangan itu, diiringkan para pelayan yang mengantar kedua mempelai sampai ke depan kamar pengantin. Keduanya lalu memasuki kamar dan daun pintu kamar ditutup. Para pelayan yang terdiri dari gadis-gadis muda yang manis itu meninggalkan kamar itu sambil tersenyum-senyum dan tersipu. Biarpun hampir tanpa semangat, mau tidak mau Goan Chi yang malam itu tidur sebagai suami istri dengan Li Ubi. Dia mendapat kenyataan bahwa apa yang dikatakan Li Siang tentang sucinya memang benar. Li Ubi seorang wanita yang hebat, penuh gairah dan amat mesra. Namun, tetap saja semalam itu dia lebih banyak melamun dan memikirkan Li Siang sehingga berulang kali istrinya menegurnya. Menjelang pagi, ketika dengan manja dan mesra Li Ubi merangkulnya dan dia menanggapi kembali Li Ubi menegur, engkau kenapa sih kita sudah menjadi suami istri dan malam ini adalah malam pengantin pertama kita, kenapa engkau banyak melamun? Apalah yang kau pikirkan dalam suaranya yang sejak tadi lembut dan mesra, kini terkandung teguran. Tidak apa-apa, aku hanya lelah dan ingin tidur, kata Goan Chiang, dan dia membalikan tubuh membelakangi istrinya. Li Ubi bangkit duduk dan ia menjadi marah. Aku tahu, engkau tentu memikirkan sumoy, bukan? Hem, tidak perlu kau pikirkan lagi. Pada saat engkau menjadi suamiku, ia telah menjadi istri habuli Chiang Kun. Goan Chiang tersentak kaget, bangkit duduk dan menghadapi istrinya, memandang dengan alis berkerut, apa yang kau maksudkan Li Ubi tersenyum manis. Malam ini, sumoy juga berpengantinan dengan panglima habuli di dalam kamarnya. Tentu saja Goan Chiang terkejut, bukan main. Kau, kau, ah, jadi kau sengaja membuat siang Moe mabok, kemudian kau berikan ia kepada Jahanam itu benar, dan apa hubungannya denganmu? Ia adalah sumoy ku, dan panglima habuli seorang laki-laki yang baik dan pantas menjadi suaminya. Mereka memang kujodohkan agar engkau tidak lagi memikirkan sumoy dan keparat Goan Chiang menyambar pakaiannya, meloncat turun dari pembaringan, mengenakan baju dan cepat meloncat keluar dari kamar itu. Koko Li Ubi berteriak memanggil akan tetapi dia tidak peduli. Dengan marah Li Ubi membereskan pakaiannya sebelum lari mengejar. Hari masih pagi sekali. Hampir seluruh penghuni rumah itu masih tertidur karena semalam mereka tidur sampai larut malam. Goan Chiang sudah lari ke kamar li siang dan dengan kemarahan meluap dia mendorong daun pintu yang tertutup dari kamar itu. Ternyata daun pintu tidak terkunci dari dalam dan dengan mudah terbuka. Sebatang lilin masih bernyala di atas meja dan dia pun meloncat ke dalam. Tiba-tiba dia berdiri kaku dan matanya terbelalak memandang ke atas pembaringan. Di situ, dia melihat li siang rebah telentang seorang diri dengan pakaian setengah telanjang, kedua tangannya masih memegang pedang yang menembus dadanya sampai ke punggung. Matanya terbuka dan gadis itu telah tewas, akan tetapi agaknya belum lama benar karena darah itu masih belum kering. Siang Moi Goan Chiang berteriak dan menubruk ke atas pembaringan, merangkul dan mengangkat kepala gadis itu, dirangkulnya tidak peduli betapa tangan dan pakaiannya terkena darah. Siang Moi Ah, Siang Moi dia mengeluh dan menangis, tahu atau dapat menduga apa yang telah terjadi. Tentu dalam keadaan lemah dan mabok, mungkin juga terbius, gadis ini semalam telah menjadi korban kebiadaban Panglima Mongol itu, dan pada pagi harinya, ketika Panglima itu pergi, dan mendapat kesempatan, Siang Moi membunuh diri. Masih belum kering air matu yang membasai kedua pipi gadis itu. Siang Moi Goan Chiang berteriak lagi mendekat muka itu ke dadanya. Pada saat itu, terdengar suara orang di pintu. Siang Moi Apa yang telah terjadi? Li Ubi memasuki kamar itu dan berdiri di dekat pembaringan, wajahnya menjadi pucat ketika ia melihat Siang Moi-nya telah lewas dengan pedang masih menembus dadanya. Ia pun mengerti apa yang telah terjadi. Tak disangkanya Siang Moi-nya mengambil keputusan pendek dan nekat. Apa salahnya menjadi istri Panglima Habuli yang selain berkuasa, juga cukup gagah dan jantan? Ia sendiri, andai kata tidak bertemu dengan Goan Chiang, tentu akan menjadi istri Panglima itu dengan siapa ia telah menjalin hubungan yang mesra selama lebih dari setahun ini. Begitu mendengar suara Li Ubi, Goan Chiang seperti kemasukan setan saking marah, benci dan sakit hati. Dia mencabut pedang dari dada Li Siang, kemudian bagaikan seekor harimau, dia meloncat turun dari pembaringan dan pedangnya menyambar ganas, menyerang kepada wanita yang baru semalam menjadi istrinya. Koko Li Ubi terkejut dan mencoba untuk mengelak, akan tetapi ia terguling oleh tendangan Goan Chiang. Dengan kemarahan yang meluap Goan Chiang telah mempergunakan gerakan Sintiau Chiang Hoat, tubuhnya melayang seperti seekor burung Raja Wali menyambar dan pedangnya berkelebat cepat membacok ke arah leher Li Ubi. Wanita itu yang tidak sempat mengelak lagi, terpaksa menggunakan tangan kirinya menangkis. Krok lengan kiri itu bertebu pedang yang dibacokan dengan sepenuh tenaga dan dengan itu pun buntung. Melihat lengan itu buntung, darah munkrat dan Li Ubi menjerit lalu roboh, Goan Chiang seperti baru sadar. Dia berdiri tertegun. Bukan Li Ubi yang harus dibunuhnya akan tetapi Panglima Habuli, pikirnya. Li Ubi memang bersalah dan sudah menerima hukumannya. Pada saat itu, berdatanglah para anggota yang tiampang dan melihat betapa ketua mereka merintih-rintih dengan lengan kiri buntung dan Goan Chiang berdiri di situ dengan pedang di tangan, juga melihat Li Siang rebah tewas di pembaringan, mereka segera mengepung dan mengeroyok Goan Chiang. Goan Chiang mengamuk dengan pedang yang telah membunuh kekasihnya dan membuntungi lengan ketua yang tiampang tadi. Akan tetapi, pihak pengeroyok semakin banyak sehingga diakualahan dan akhirnya, setelah merobohkan belasan orang, dia sendiri terkena sabetan golok dan tusukan tombak sehingga terluka pada pundak kiri dan paha kanannya. Maklum bahwa kalau dilanjutkan akhirnya dia akan roboh, Goan Chiang lalu meloncat dan melarikan diri, dikejar para anggota perkumpulan itu. Akan tetapi, cuaca yang masih gelap menguntungkan Goan Chiang dan dia pun dapat meloloskan diri di tebing itu, menyusup di antara pohon-pohon dan semak-semak. Pada keesokan harinya, setelah matahari naik tinggi, Goan Chiang telah berada jauh dari tempat itu dan dia hampir bingsan saking kelelahan dan kehilangan darah ketika dia menggulingkan tubuhnya di sebuah gua yang tertutup batu-batu dan semak-semak mengering sehingga tidak nampak dari luar, di lereng sebuah bukit. Biarpun seluruh tubuhnya nyeri dan lelah, namun Goan Chiang tidak merasakan semua itu karena hati dan pikirannya masih dipenuhi kenangan tentang Li Xiang yang membuat dia serasa jantungnya seperti diremas-remas. Ingin rasanya dia berteriak-teriak menangis, perasaan hatinya hancur penuh penyesalan, tersayat-sayat duka yang menimbulkan dendam. Li Xiang membunuh diri, tentu karena telah kehilangan kehormatannya, semalam dipermainkan oleh Habuli dalam keadaan tidak berdaya, selain lemah kehilangan tenaganya akibat racun, juga ia dalam keadaan mabok. Semua itu karena olah Li Ubi yang ingin menjauhkan Li Xiang darinya. Dendam kebencian memenuhi hatinya terhadap Li Ubi, terhadap Habuli dan mengingat bahwa Habuli adalah seorang panglima Mongol, Maka, kebenciannya terhadap pemerintah Mongol yang menjajah semakin berkobar. Tiba-tiba dia bangkit duduk, seluruh sendi tubuhnya menegang. Terdengar suara banyak orang menuju ke gua itu. Siapa lagi kalau bukan para pengejarnya? Tentu para anggota jangki yang pang yang terus mengejar. Dia lalu menyingkap semak-semak, mengintai keluar. Nampak sedikitnya 20 orang mendatil ereng itu dan dia terbelalak ketika melihat bahwa di antara orang-orang yang tiangpang terdapat pula beberapa orang yang berpakaian seragam. Perwira-perwira pasukan pemerintah. Hem, kiranya orang-orang yang tiangpang sudah minta bantuan pasukan pemerintah, pikirnya geram. Apakah Habuli berada di antara mereka? Kalau benar demikian, dia akan mengerahkan seluruh sisa tenaganya untuk membunuh panglima itu. Dengan pedang rampasan di tangannya yang masih berlumuran darah dan berbawa mis, dia siap menanti mereka. Dia tahu bahwa dia meninggalkan jejak, dan orang-orang itu akhirnya tentu akan sampai di gua. Kalau mereka sampai tiba di dalam gua itu, tentu saja dia tidak akan dapat melakukan perlawanan dengan leluasa. Tempat itu terlampau sempit dan dia akan terhimpit. Dia melupakan rasa nyeri di pundak dan pahanya, melupakan tubuhnya yang sudah lemah. Melihat para perwira itu, seperti bangkit semangatnya karena dia harus membunuh Habuli. Membayangkan betapa semalam Habuli mempermainkan dan menghina tubuh dan kehormatan kekasihnya, kebenciannya memuncak dan melihat serombongan pengejarnya itu tiba di tempat terbuka yang datar, dia pun meloncat keluar dan dengan pekik dasyat seperti seekor harimau terluka, dia pun menerjang mereka, terutama kepada mereka yang berpakaian perwira. Hiya-a-a-a pedang di tangannya menyambar-nyambar ganas dan biarpun pasukan itu segera mengeroyoknya, namun dua orang di antara mereka roboh terkena sabetan pedang. Bagaikan seekor harimau atau seekor Raja Wali terluka, Goanci yang mengamuk dengan pedangnya. Dia sudah lupakan keadaan dirinya, yang hidup pada saat itu hanyalah semangatnya untuk melawan, mengamuk dan membunuh musuh yang dibencinya. Ditambah lagi dia memainkan ilmu yang dia andalkan, yaitu Simtiao Chiang Hoat. Maka gerakannya bagaikan seekor Raja Wali yang menyambar-nyambar menyebar maut. Akan tetapi karena pihak pengeroyok cukup banyak dan di antara mereka terdapat banyak perwira yang tangguh, maka biarpun Goanci yang berhasil merobohkan sedikitnya 10 orang, dia sendiri menderita luka-luka di seluruh tubuhnya. Hanya keadaan tubuhnya yang kuat itu saja yang membuat dia mampu menerima luka-luka itu dengan pengerahan tenaga sehingga tidak ada luka yang cukup parah untuk merobohkannya. Namun, dia merasa semakin lemah karena banyak darah keluar, maka akhirnya terpaksa dia melarikan diri. Kejar tangkap bunuh pasukan pemerintah dan orang-orang yang tiampang melakukan pengejaran dengan penasaran dan marah sekali karena banyak kawan mereka yang tewas atau terluka oleh hamukan pemuda buronan itu. Mereka mengambil keputusan untuk mengejar sampai berhasil menangkap pemuda itu, bahkan perwiranya lalu minta bala bantuan dan menyebar pasukan untuk terus melakukan pencarian. Sambil menahan rasa nyeri dan mengerahkan semua sisa tenaganya, Goan Chiang berhasil meloloskan diri daripada pengejarnya dan dapat menumpang sebuah perahu nelayan. Melanjutkan pelariannya dengan perahu yang sedang mencari ikan di tepi sungai yang C. Perahu kecil itu hanya ditumpangi seorang laki-laki berusia lima puluhan tahun yang sedang mencoba peruntungannya menangkap ikan dengan jala. Dapat dibayangkan betapa kagetnya ketika tiba-tiba ada bayangan berkelebat dan perahunya terguncang. Seorang pemuda bertubuh tinggi tegap, pakaiannya robek-robek berdarah, tangan kanan memegang sebatang pedang yang juga berlumur darah, dari darat sejauh kurang lebih 10 meter telah meloncat ke atas perahunya. Ah ii, siapa, kenapa, nelayan itu berseru sambil menoleh dan terbelalak, mukanya kemerahan dan diamarah, juga takut. S.S.T.T.T. Paman, aku tidak akan mengganggumu, akan tetapi tolonglah aku. Aku dikejar-kejar pasukan, aku harus menggunakan perahumu ini untuk melarikan diri, tanpa banyak cakap lagi Goan Chi yang mengangkat jangkar perahu, lalu mendayung perahu itu mengikuti arus dengan cepat ke tengah sungai. Nelayan itu terpaksa menarik jalannya. Siapakah engkau? Apa yang terjadi tanyanya sambil menumpuk jala di perahu dan duduk memandang penuh perhatian. Nanti saja ku ceritakan, sekarang bantulah aku melarikan diri, Paman. Kalau Paman menolak, aku tidak segan untuk menggunakan pedang ini yang telah membunuh banyak prajurit pasukan pemerintah. Nelayan itu memang tidak perlu diancam lagi. Dia seorang nelayan sederhana yang tentu saja tidak ingin terlibat, akan tetapi melihat pemuda itu meloncat ke perahunya dan membawa pedang berlumur darah, dia sudah ketakutan. Dia pun mengambil dayung kedua dan membantu pemuda itu mendayung perahu dengan cepatnya mengikuti aliran air sungai yang C menuju ke timur. Demikianlah, Cugoan Chi yang berhasil lolos dari pengejaran pasukan. Setelah dia mengaku kepada nelayan itu bahwa dia yang pernah mengegerkan bandar sungai Wuhan membela para pekerja kasar, nelayan itu tentu saja menghormatinya dan atas bantuan nelayan itu, Goan Chi yang berhasil membeli obat-obat untuk luka-luka di tubuhnya, membeli pula pakaian kasar beberapa setel untuk mengganti pakaian pengantin yang masih menempel di tubuhnya, pakaian pengantin yang robek-robek oleh senjata para pengeroyok dan bernoda darah. Setelah meninggalkan perahu dan nelayan itu di tempat yang jauh sekali dari Wuhan, dia melanjutkan perjalanannya melalui darat, berjalan kaki dan karena dia harus selalu hati-hati, bersembunyi dan tidak berani memperkenalkan diri, maka dia hidup sengsara sekali sebagai seorang buronan. Bahkan di mana dia melihat gambarnya ditempel di dalam kota dan dusun, dengan pengumuman bahwa dia adalah seorang penjahat dan pemberontak yang dicari-cari pasukan. Hal ini membuat dia semakin tidak leluasa bergerak. Kalau hanya dusun-dusun kecil dan dia lebih sering melanjutkan perjalanan di waktu malam, dia tidak mungkin dapat bekerja untuk biaya hidupnya. Bekal uangnya sudah habis dan pakaiannya sudah tinggal menempel di tubuhnya. Itu pun sudah penuh tambalan. Cugo Anci yang terlunta-lunta dan kalau orang-orang bertemu dengan dia, tentu menganggap dia seorang jembel yang terlantar. Pada suatu senja dia tiba di luar kota Nanking. Kota yang besar, merupakan kota kedua setelah kota Raja Peking. Kota tua yang pernah menjadi kota raja. Biarpun keadaannya sudah. Seperti jembel dan mukanya penuh ditumbuhi berwok sehingga keadaannya berbeda sekali dengan gambar yang ditempel di dinding kota-kota besar. Namun Go Anci yang tetap tidak mau memasuki kota Nanking di waktu senja itu. Biasanya pintu gerbang kota lebih diteliti oleh para penjaga setelah hari mulai gelap. Dengan perut perih karena lapar, tubuh dingin karena udara menjelang malam itu dingin dengan angin dari timur, tubuh lelah walaupun kini luka-lukanya telah sembuh semua. Go Anci yang memasuki sebuah kuil kosong yang berdiri terpencil di bukit kecil, sebelah kiri jalan raya yang memasuki pintu gerbang kota Nanking. Melihat kuil itu berdiri terpencil dan ada jalan setapak menuju ke sana, dia pun mendatangi kuil itu. Melihat bahwa kuil itu adalah kuil tua yang kosong dan tidak dipergunakan lagi, dia lalu memasukinya mengambil keputusan untuk melewatkan malam di tempat itu. Akan tetapi, biarpun dari luar nampak sudah kosong, setelah dia masuk ke dalam kuil yang besar namun keadaannya rusak dan kosong itu, di sebelah dalamnya sama sekali tidak kosong atau seti. Banyak sekali orang di dalam kuil itu, para pengemis atau jembel yang semuanya memang mempergunakan tempat itu sebagai tempat bermalam mereka. Mereka tentulah para pengemis yang setiap hari berkeliaran di kota Nanking, bekerja dengan kera meminta-minta, kemudian setelah matahari condong ke barat, mereka keluar kota dan melewati malam di tempat ini. Kuil ini merupakan sarang atau istana, hotel tanpa bayar bagi para pengemis. Akan tetapi, agaknya para pengemis itu telah menjadi penghuni tetap di kuil itu, walaupun hanya penghuni malam karena kalau siang, tempat itu kosong sama sekali. Maka, begitu melihat ada seorang asing memasuki kuil, sedikitnya 30 pasang net mengikuti gerak-gerik Goan Chiang dengan penuh perhatian dan kecurigaan, Tak seorang pun dari mereka rela kalau ada sudut yang telah menjadi tempat tinggal mereka terganggu orang asing. Mereka seperti sekumpulan binatang yang menjaga kandang masing-masing, kalau perlu dengan perkelahian. Melihat betapa kuil itu, dari ruangan paling luar sampai paling belakang sudah ditempati orang sehingga sukar mencari tempat untuk melewakan malam itu. Goan Chiang menjadi bingung juga. Apalagi tempat itu berbau apek dan lembab. Dia keluar lagi dan berdiri bengong di luar kuil. Haruskah malam ini dia berada di tempat terbuka, diterpa angin dan disiksa dingin dan kelaparan? Dia menengadah dan melihat betapa langit yang mulai gelap itu indah, bintang-bintang mulai nampak dengan sinar yang masih lemah disilaukan sinar matahari yang mulai mengundurkan diri. Langit cerah tiada awan. Dia menghela nafas panjang. Langit demikian bersih dan damai, betapa jauh bedanya dengan keadaan di permukaan bumi yang kotor dan penuh penderitaan. Dan di antara bintang-bintang yang mulai bermain metu dengannya, dia melihat sepasang metuli siang. Dan nampak pula garis bentuk wajah gadis itu, kekasihnya, satu-satunya wanita yang pernah dikasihinya. Cantik, manis sederhana, gagah perkasa dan lembut. Li siang, moi-moi, dia mengeluh penuh duka, teringat akan tubuh setengah telanjang yang rebah dengan dada yang tertembus pedang. Dia merabat pedang yang disembunyikan di balik bajunya. Dia tidak akan berpisah dari pedang itu. Betapapun menyakitkan perasaan, namun pedang itulah satu-satunya benda terakhir yang pernah dekat dengan li siang, teramat dekat karena pedang itu telah memasuki dada kekasihnya dan menembus jantungnya. Dan pedang itu pula yang telah dia pergunakan untuk membalaskan dendam kematian li siang, membuntungi tangan yang tiang siang li li ubi, dan membunuh entah berapa. Banyaknya orang-orang yang mengeroyok dan hendak menangkap atau membunuhnya. Siang moi, kembali dia mengeluh. Tiba-tiba terdengar suara tawa di belakangnya. Hahaha, seorang laki-laki pantang menghela nafas dan mengeluh. Itu hanya sikap seorang yang lemah dan cengeng goanci yang terkejut dan membalikan tubuh, siap-siaga menghadapi lawan. Akan tetapi dia tidak melihat ada orang yang hendak menyerangnya, hanya nampak seorang pengemis tua duduk di sana, bersandar dinding depan kuil, beralaskan jerami, duduk dengan santai dan memandangnya dengan sinar mati yang tajam dan mulut di balik kumis yang tersenyum mengejek. Goanci yang menghampiri kakek itu. Hanya seorang saja yang duduk di bagian luar kuil, yang terbuka dan tidak terlindung sama sekali. Kalau hujan akan kehujanan, kalau angin bertiup akan kedinginan. Akan tetapi, setidaknya tempat itu tidak berbau apek dan hawanya segar dan bersih. Kakek yang baik, aku tidak mengeluh karena diri sendiri, melainkan karena mengingat keadaan orang-orang lain. Demikian banyaknya penderitaan kuilat di dunia ini, kembali kakek itu tertawa, Hahaha, kuilat engkau tadi masuk lalu keluar lagi. Tidak mendapatkan bagian tempat duduk atau tidur? Sama dengan aku. Nah, duduklah di sini, orang muda, kita dapat mengobrol dengan asik Goanci yang tersenyum, mengangguk, lalu dia pun duduk bersilah di depan kakek itu. Bagaimana kalau aku membuat api ungun untuk mengusir nyamuk dan dingin, kek heheheh, bagus sekali kalau begitu Goanci yang bangkit lalu keluar dari pekarangan kuil, mengumpulkan kayu kering. Setelah meraih cukup, dia kembali ke ruangan depan kuil itu dan segera membuat api ungun kecil yang ternyata menyenangkan mereka berdua. Selain api itu dapat mendatangkan kehangatan, mengusir nyamuk, juga mereka kini dapat saling pandang dengan cukup jelas. Aha, ternyata engkau seorang pemuda yang tampan dan gagah. Dan kulihat engkau juga tidak malas dan cekatan kakek itu memuji setelah mereka duduk berhadapan lagi. Engkau pantas ku beri upah beberapa teguk arak. Nah, minumlah dan menyodorkan sebuah guci arak. Tanpa sungkan lagi Goanci yang menerimanya, membuka tutup guci dan dia terkejut mencium bau arak yang amat sedap, arak yang jelas bukan arak murahan. Dia pun mendekatkan guci ke bibirnya dan minum beberapa teguk. Benar dugaannya. Wah, arakmu hebat, kek. Sedap dan enak sekali hehehe, tentu saja. Arak ini mengandung jinsom dan rendaman janin kijang hanya menjadi minuman kaisar di istana, haha Goanci yang terkejut. Dia pernah mendengar tentang arak yang dicampur jinsom dan rendaman janin kijang yang merupakan minuman yang selain lezat juga amat baik untuk kesehatan. Akan tetapi bagaimana mungkin seorang jembel tua bisa mendapatkan minuman yang takkan terbeli oleh seorang hartawan sekalipun? Engka sudah makan tiba-tiba kakek itu bertanya dan wajah Goanci yang berubah kemarahan. Sejak kemarin dia belum makan. Dia pun menggeleng kepalanya. Sejak kemarin siang aku belum makan, kek, katanya. Kakek itu memandang kepadanya dengan matlah, terbelalak, lalu dia memandang ke atas dan suara ketawanya memecahkan kesunyian malam, bergelak. Diam-diam Goanci yang mendongkol, akan tetapi dia mulai memperhatikan kakek itu karena merasa bahwa sikap jembel tua yang biasanya lemah dan selalu hendak menarik perhatian dan imah hati orang lain. Kakek itu usianya sudah 65 tahun, tubuhnya jangkung kurus rambutnya itu panjang putih tiap-tiapnya dibiarkan bergantung di punggung dan kedua pundak, juga kumis dan jenggotnya sudah putih semua. Sepasang matanya agak sipip, akan tetapi amat tajam dan kadang mencorong penuhi bawah, akan tetapi wajahnya ramah dan mulutnya selalu dibaying senyum sabar. Sikapnya lincah dan jenaka, ramah. Pakainya penuh tambalan, akan tetapi pakaian itu bersih, jelas sering dicuci. Bukan pengemi sembarangan, pikir Goanci yang. Hahaha, aku suka sekali engka seorang laki-laki yang jujur. Kalau begitu, kebetulan aku pun belum makan malam dan aku masih mempunyai bekal roti kering dan daging dendeng yang cukup untuk kita berdua. Mari makan bersamaku orang muda, aku memang lapar dan akan senang sekali makan bekalmu, kek. Akan tetapi, aku merasa tidak enak dan malu. Aku seorang pemuda bagaimana mungkin aku harus menyusahkan dan mengganggu seorang tua sepertimu kakek itu tertawa lagi? Hehehe, siapa mengganggu siapa? Hehehe, kalau begitu, ketika aku mengambil makanan dan minuman ini dari orang lain, aku pun mengganggu mereka? Tidak sama sekali. Marilah, orang muda. Kita makan dulu baru nanti mengobrol melewatkan malam. Kalau sudah makan, perut hangat dan semangat menjadi kuat Goanci yang memang lapar. Ketika kakek itu mengeluarkan bungkusan dan membuka bungkusan, dia melihat roti dan daging yang memang cukup banyak untuk mereka berdua, maka dengan hati lega dia pun ikut makan. Dan dia mendapat kenyataan bahwa seperti juga mutu arak tadi, roti dan dendeng yang dimakannya bukan merupakan makanan murah, apalagi hanya sisa. Jelas bahwa roti dan dendeng itu bukan hasil mengemis, melainkan merupakan makanan orang mewah, lezat dan tentu mahal harganya. Karena mereka makan dengan lahap, dan keduanya merasa kenyang, dan sehabis makan, mereka minum arak dari guci itu, bergantian karena di situ tidak terdapat cawan untuk minum. Setelah selesai makan, Goanci yang menambah kayu pada api unggun, lalu mereka berdua duduk saling berhadapan di lantai yang tertutup jerami. Angin malam semilir lembut membuat api anggun menari-nari. Orang muda, siapa namamu? Dari mana kau datang dan hendak ke mana dia memandang pedang yang tadi oleh Goanci yang dikeluarkan dan diletakkan di atas lantai? Dan untuk apa engkau membawa-bawa pedang tanpa sarung itu? Pedang itu memang hanya dibuntalkain butut oleh Goanci yang dan selalu dia selipkan di pinggang, disembunyikan di balik bajunya. Kalau ada prajurit keamanan melihatmu, tentu engkau akan ditangkap karena membawa pedang ini, Goanci yang menarik napas panjang. Dia seorang pelarian, seorang buruan. Tidak perlu mencari penyakit dengan memperkenalkan nama lengkapnya, akan tetapi dia pun tidak tega untuk membohongi kakek yang telah begitu baik membagi makan malamnya dengan dia. Kek, namaku, biasa orang memanggilku Siao Chu, Chu kecil, dan aku datang ah, terus terang saja aku Hana bisa bilang bahwa aku datang dari belakang dan ingin pergi ke depan. Dan melihat kakek itu tertawa, dia cepat menyambung, aku, tidak mempermainkanmu, kek. Memang aku tidak mempunyai tempat tinggal, tidak mempunyai tujuan perjalanan. Pedang ini adalah kawanku satu-satunya, untuk membela diri kalau diserang orang jahat. Hem, namamu Siao Chu dan engkau hidup sebatang keu di dunia ini, tidak mempunyai tempat tinggal, tidak memiliki tujuan. Engkau jelas bukan anggota kaipang, perkumpulan pengemis, walaupun pakaianmu tambal-tambal. Aku yakin engkau tidak pernah mengemis, mengemis. Ihaha, aku tidak seri mengemis, kakek yang baik. Mengemis adalah pekerjaan yang hina-hahaha, jangan katakan bahwa engkau mencari nafkah dengan bekerja. Apa sih pekerjaanmu Siao Chu mengjeleng kepalanya? Aku memang tidak bekerja, kek, aku menganggur dan aku menyusahkan hatiku. Engkau tidak bekerja, dan mengemis tidak sudi, lalu apa yang kau makan setiap hari? Mencuri lebih baik mencuri daripada mengemis hehehe, itukan alasan seorang pencuri. Kalau seorang pengemis tentu akan mengatakan bahwa mengemis lebih baik daripada mencuri. Apa salahnya mengemis makanan kalau kita lapar dan tidak mampu membeli? Setidaknya, mengemis berarti mengetuk hati nurani manusia lain agar menaruh iba kepada sesamanya, akan tetapi, sekali mengemis akan membuat orang menjadi malas bekerja dan hanya mengandalkan pemberian orang saja, bahkan dia lalu mengemis bukan untuk keperluan makan, melainkan untuk mengumpulkan harta, hehehe, yang demikian bukan pengemis namanya, melainkan penipu. Sudahlah, jangan bicara tentang pengemis, kalau mereka tersinggung, semua penghuni kuil ini akan keluar dan memaki atau mengeroyukmu. Aku ingin bertanya, kenapa engkau tadi menghela nafas dan mengeluh panjang Henrik? Engkau kelihatan seperti orang yang bersusah hati. Kenapa Goan Chiang termenung? Sejak kecil, dia memang lebih banyak mengenal susah daripada senang. Siapa yang takkan susah hatinya melihat semua penderitaan yang mewarnai kehidupan manusia ini, kek? Dimana-mana aku melihat kesengsaraan manusia, hehehe, maksudmu kemiskinan dan penyakit, usia tua dan kematian? Bukan itu saja, juga kekecewaan-kekecewaan, harapan-harapan hampa, keputusasaan. Aku sendiri sejak kecil belum pernah menikmati kebahagiaan. Yang ku kenal hanya penderitaan, duka nestapa, kekecewaan, dan kesusahan belaka. Apakah memang kehidupan ini berarti penderitaan dan kesusahan, kekecewaan, kekecewaan, orang muda? Jawab terus terang, apakah engkau pernah merasakan apa yang dinamakan kesenangan itu? Pernahkah engkau senang sejak kecil sampai sekarang? Kalau itu tentu saja pernah, kekecewaan. Akan tetapi, kesenangan sekelumit yang disusul kesusahan segunung, hehehe, itulah sebabnya. Karena engkau pernah merasakan senang, maka engkau merasakan susah. Coba andai kata engkau selama hidupmu belum pernah merasakan senang, tidak mengenal senang, aku yakin engkau tidak pula mengenal susah. Mengejar kesenangan sama dengan mengejar kesusahan. Coba pikir, engkau tadi makan minum bersamaku, senang atau tidak ya? Tentu, senang, kek, nah, coba kalau sebelum makan minum engkau tidak merasakan susahnya dan berita perut lapar, apa engkau akan dapat menikmati senangnya makan? Kalau hendak menikmati enaknya minum, haruslah lebih dahulu menderita tidak enaknya haus. Kesenangan merupakan pengalaman, kenangan, dan kita ingin memilikinya secara abadi, sehingga kalau kesenangan itu lepas dari tangan, kita bertemu kesusahan. Senang dan susah sama saja, itu hanya permainan pikiran yang bergelimang nafsu. Nafsu membentuk si aku yang ingin senang, tidak mau susah, lupa bahwa adanya senang karena adanya susah, adanya siang karena adanya malam. Itulah perindangannya, yang satu mengadakan yang lain, tapi, kek, bukankah semua orang juga begitu? Siapa yang mau susah? Bahkan senang pun kalau berekor susah, aku tidak mau. Aku ingin bahagia selamanya, akan tetapi sejak kecil aku tidak pernah merasakan kebahagiaan, kakek itu memandang penuh perhatian dan goanci yang menambahkan kayu pada api unggun sehingga nyala api membesar. Orang muda, dalam pertanyaanmu sudah terdapat jawabannya. Aku melihat bahwa engkau bukan seorang yang tepat untuk mencapai kebahagiaan, melainkan seorang yang memiliki kemauan besar, memiliki bakat besar untuk mendapatkan kesenangan yang sebanyak-banyaknya. Berbakat untuk menjadi orang besar dengan kekuasaan yang tak terbatas. Maksudmu bagaimana, kakek-kakek itu tersenyum dan menggeleng kepala. Aku tidak dapat mengatakan lebih dari itu, aku hanya membaca tanda-tanda pada wajahnya. Akan tetapi kembali tentang kebahagiaan, engkau sendiri tadi mengaku bahwa sejak kecil engkau belum pernah merasakan kebahagiaan. Nah, dengan begitu berarti engkau tidak mengenal kebahagiaan dan tidak tahu apa itu kebahagiaan, bukankah begitu justru, karena itu aku sedang mencarinya, kakek. Aku mendambakan kebahagiaan, aku ingin menemukan kebahagiaan. Hehehe, lucunya. Siocu, aku mempunyai seorang kenalan, namanya Akong. Nah, dapatkah engkau mencarinya untukku? Engkau belum mengenalnya, belum mengetahui di mana dia dan tidak mengenal ciri-cirinya, hanya tahu bahwa namanya Akong. Dapatkah engkau menemukannya untukku? Wah, jelas tidak mungkin, kakek. Andaikan aku bertemu seorang yang namanya Akong sekalipun, aku tidak tahu apakah itu Akong yang benar ataukah Akong yang lain. Bagus. Begitu pula dengan kebahagiaan. Kalau engkau belum pernah mengenalnya bagaimana engkau dapat menemukannya? Andai kata engkau bertemu dengan sesuatu yang kau namakan kebahagiaan sekalipun, engkau tidak tahu apakah itu kebahagiaan yang asih ataukah yang palsu, seperti Akong tadi. Mengertikah engkau, Siocu? Orang tidak mungkin mencari sesuatu dan menemukan sesuatu yang belum pernah dikenalnya. Kalau engkau mencari kesenangan, yaitu pengalaman menyenangkan hati seperti yang pernah kau alami atau yang pernah dialami orang lain dan yang engkau dengar orang lain menceritakannya kepadamu. Dan mencari kesenangan, seperti kita bicarakan tadi, sama dengan mencari kesusahan karena keduanya kait mengait dan tak terpisahkan, Siocu mengerutkan alisnya. Belum pernah dia mendengarkan pendapat seperti itu. Belum pernah dia bercakap-cakap dengan orang lain seperti yang dilakukannya pada malam hari sunyi di depan kudil kosong itu. Ia takjub, juga tidak mengerti. Apa yang diucapkan kakek itu hanya samar-samar saja dapat ditangkap hatinya, namun segera menjadi kabur pula. Kakek yang baik, aku telah memberitahu namaku. Bolehkah aku mengetahui nama kakek yang bijaksana-bijaksana? Hehehe, aku sama sekali tidak bijaksana, sama seperti engkau dan orang lain. Kalau makan enak perut kenyang harus senang, hehehe. Kalau orang-orang menyebutmu Siocu, maka orang-orang menyebut aku pek mau lokai, pengemis tua berambut putih. Engkau boleh sebut aku lokai, jembel tua, saja. Akan tetapi Siocu adalah seorang pemuda yang pandai membawa diri. Dia tahu bahwa dia berhadapan dengan seorang kakek yang luar biasa, dan bukan mustahil kakek seperti ini memiliki ilmu kepandaian tinggi. Pek mau lociampua, orang tua gagah berambut putih, aku hanya ingin bertanya dan aku pun mengharap lociampua akan menjawab sejujurnya. Hehehe, tanyalah, orang muda, kata kakek itu, tidak kikuk disebut lociampua. Apakah lociampua tidak seperti aku, tidak mendambakan dan tidak mencari kebahagiaan wajah yang keriputan dibungkus rambut putih itu berseri, matanya bersinar-sinar, mulutnya tersenyum lebar sehingga kelihatan bahwa mulutnya tidak bergigi lagi, seperti mulut bayi yang belum tumbuh gigi. Hehehe, aku tidak butuh kebahagiaan, orang muda. Untuk apa kebahagiaan? Tidak bisa dimakan, tidak bisa dipakai. Untuk apa? Aku adalah aku, seperti inilah, dan aku tidak ingin menjadi yang lain, tidak ingin menjadi apa-apa, tidak ingin apa-apa. Kalau aku tua, tualah, kalau miskin, miskinlah, kalau sakit, sakitlah, kenapa harus mengeluh dan tidak menerima kenyataan? Kalau lapar, cari makan, kalau sakit, cari obat, itu saja. Aku tidak butuh bahagia. Nah, sekarang ini perutku kenyang, tubuh terasa nyaman, mataku mengantuk. Aku tidak ingin apa-apa, tidak butuh bahagia, hanya butuh tidur. Setelah berkata demikian, kakek yang tadinya duduk bersila itu lalu merebahkan tubuhnya, miring dan dalam beberapa detik saja dia sudah tidur pulas.